Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Ar-Rahman yang pasai pangkatan Alhamdulillah Kita bisa bertemu lagi Meskipun lewat Lewat apa ya Lewat video Alhamdulillah kita sudah berada Di bulan Ramadan Mungkin ini adalah minggu yang terakhir Mungkin bisa jadi Semoga kita tetap mampu menjalankan Ibadah puasa Dan bisa mendapatkan Malam melayani Yang penumpulan keberkahan Teman-teman Pasai Disini akan membacakan Kitab Tulisan dari Ulama terkenal Indonesia yaitu Sehalawi Abantani Yang kemarin Sudah dibacakan beberapa hadis Oleh Pak Ustadz Bahar Jadi Pasai akan melanjutkannya Mohon diperhatikan Nanti akan ada pertanyaan Pertanyaan dari Pasai Bismillahirrahmanirrahim Wa qaula Sallallahu alaihi wasallam Dan berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka kedua makhluk Allah itu Langit dan bumi itu Akan berkata Busro liman Soma Ramadhana Busro liman Soma Ramadhana Biljan Nanti Busro Kabar baik Liman Soma Bagi orang Yang berkuasa Ramadhana Di bulan Ramadhan Biljan Nanti Diberikan kabar baik Yaitu dengan Mendapatkan surga Jadi Saking Saking Bergembiranya Saking Apa ya Saking mulianya Orang yang melaksanakan Ibadah puasa Maka Itu akan Diberikan Ganjaran Jannah Atau ganjaran Surga Dan itu Jika saja Langit dan bumi Bisa Ngomong Bisa berbicara Dia akan berkata Seperti itu Mungkin juga akan Iri dengan manusia Yang melaksanakan Puasa Ramadhan Wa qaula Sallallahu alaihi wasallam Asyamujunnatun minannar Ada juga Hadis nabi Yang berbunyi Asyamujunnatun minannar Puasa itu Junnatun Junnat adalah Tameng atau Prisai Minannari Dari neraka Untuk siapa? Tentunya untuk Orang yang berkuasa Diibaratkan Nabi menggambarkan Prisai ini Sebagai Prisai kita Ketika Menghadapi perangan Jadi Menjadi Tameng buat kita Kalau orang Sedang berkuasa Dia Pasti akan Mikir-mikir Untuk melaksanakan Hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang Dilarang Oleh agama Oleh Allah Oleh Nabi Muhammad Dan tentunya Itu untuk kebaikan Kita semua Dan selanjutnya Pas saya baca Hadis Muqala Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian Nabi bersabda Sallallahu Alayhi wasallam As-sa'imu Iza Aftoro Salat Alayhi Mala'ikatu Hatta Yaflu'u As-sa'imu Orang yang berkuasa Iza Aftoro Apabila Dia berbuka Jadi teman-teman Ketika Berkuasa Kemudian Terdengar Adhan Maghrib Tapi bukan Adhan yang diiklam Adhan beneran Iza Aftoro Salat Alayhi Mala'ikat Maka Pada saat itu Mala'ikat Mendoakan Kita Salat Alayhi Mala'ikat Maka Mala'ikat Mendoakannya Hatta Yaflu'u Sampai Kita selesai Berbuka Tapi Bukan berarti Biar mendapatkan Doa Terus dari Mala'ikat Kita Enggak selesai Selesai Berbukanya Ya Enggak boleh Kekenyangan Juga Nanti Ada Adabnya Berkuasa Kalau orang Makan Itu Yang Berkuasa Itu Ketika Buka Tidak Boleh Balas Dendam Artinya Segala Apa Dimakan Ya Enggak Itu Hal Yang Dilarang Oleh Agama Selanjutnya Hadis Nabi Waqa'ala Salam Wa'ala Wa'ala Likuli Syai'in Zakatuh Segala Sesuatu Itu Ada Zakatnya Atau Ada Sadaqahnya Wa'zakatuh Jasadi Asom Sedangkan Zakatnya Tubuh Fisik Kita Sedangkan Fisik Kita Adalah Asom Berkuasa Jadi Kalau Harta Kita Zakat Ada Zakat Mah Jibah Kita Ada Zakat Fitrah Sedangkan Fisik Kita Ini Zakatnya Adalah Berkuasa Kemudian Vanida Berkuasa Lagi Disebutkan Dalam Hadis Nabi Naumus Sa'ini Wa'ala Sallallahu Alaih Sallam Naumus Sa'ini Ibadatun Ini Kemudian orang Yang berkuasa Naumus Sa'ini Ibadatun Naumus Sa'ini Ibadatun Maaf Tidurnya Orang Yang berkuasa Itu Ibadat Dipandang Ibadat Tapi Tidak Hanya Sampai Sifu Sebenarnya Hadis Ini Tapi Teman-teman Mungkin Pernah Dengar Hadis Sini Dan Menggunakannya Untuk Bermaras-malasan Ah Tidur Aja Karena Tidurnya Orang yang berkuasa Itu Ibadat Masih Ada Lanjutannya Teman-teman Hadis Wasung Wasung Tidurnya Diamnya Orang yang berkuasa Itu Dianggap Taswih Dianggap Dibaratkan Sebagai taswih Atau Disamakan Sebagai taswih Taswih Ini adalah Ucapan Subhanallah Subhanallah Mensucikan Allah Jadi Orang yang Diam Diamnya Orang yang berkuasa Ini Itu Dianggap Sebagai taswih Artinya Dipandang Pahala Juga Wa'amaluhu Mubo'afun Dan Amalnya Orang yang berkuasa Itu Mubo'afun Dilipatganakan Apa yang dia lakukan Yang dia kerjakan Kebaikan-kebaikan Yang dia lakukan Itu Ganjarannya Atau Balasannya Dilipatganakan Kita tahu Orang yang berkuasa Itu Bisa Dilipatganakan Pahal Pahal Pekerjaannya Dari yang Dalam keadaan Biasa Cuma satu Maka ketika Orang berkuasa Akan dikandangkan Sepuluh Bahkan Ketika Mendapatkan Lera Tukuda Itu Bisa Dilipat Gatakan Sampai Beribu Waduhu Mabuhu Dan dosa Orang yang berkuasa Itu Diampuni Ini Sama Atau Berkaitan Dengan Apa yang disampaikan Atau yang dibacakan oleh Pak Bakar Kemarin Memang Dalam Kitab yang sama Dan bab yang sama Artinya Sekali lagi Pas saya tekankan Bahwa Dosa-dosa Disini Adalah Dosa-dosa Yang Berhubungan Dengan Meminta maaf Mengamun Kepada manusia Dan itu Dosa-dosa yang kecil Bukan Dosa-dosa yang besar Demikian dari Pak saya Semoga Pembacaan Kitab Tanuki Holkaul Dalam Bab Fadoryu Som Puasa ini Bermanfaat Buat teman-teman Buat pak saya Buat teman-teman Semuanya Dan Puasa kita Diterima oleh Langsungan Pertanyaannya Puasa Oleh Nabi Dibaratkan Sebagai Perisai Apa Fungsi Perisai Buat orang Yang Berpuasa Itu yang pertama Yang kedua Ada Keuntungan Ketika Orang Orang Puasa Berbuka Ketika Orang Berbuka Puasa Apa Keuntungan Ketika Orang Yang Berpuasa Sesuai Dengan Hadis Yang tadi Pak saya Bacakan Cukup Itu saja Dua Pertanyaan Itu Semoga Kita Mendapatkan Puasa Dan Mendapatkan Pelajaran Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe This channel Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa